Sementara banjir besar yang melanda daerah Pakal Surabaya kini mulai surut. Sejumlah guru mulai membersihkan kelas dari lumpur dan sampah. Sedangkan digresik aktivitas warga kembali normal seiring banjir yang juga mulai surut. Banjir yang merendam kawasan sumber-rejo Pakal Surabaya sejak Sabtu kemarin kini mulai berangsur-surut. Namun aktivitas warga belum sepenuhnya berjalan normal. Warga masih harus membersihkan rumah dari lumpur dan sampah. Sementara di sekolah dasar sumber-rejo 1 Surabaya, aktivitas proses pelajar mengajar masih terganggu. Para guru membersihkan lumpur dan sampah di tiga kelas yang sebelumnya terendam banjir. Sedangkan siswa masih banyak yang belum masuk sekolah. Saat ini masih memang banjir. Jadi anak-anak ini masih ada yang masuk, ada yang enggak masuk. Soalnya apa ya, kadang ke sini takut anak-anak. Soalnya aksesannya juga masih banjir. Guna mempercepat surutnya banjir, warga perumahan mewah di kawasan sumber-rejo Pakal fungsikan dua pompa air milik swadaya warga. Pompa air ini mampu menyedot air 4.600 liter air per menit hingga 6.000 liter per menit yang dibuang langsung ke aliran sungai. Sementara itu banjir yang menggenangi 3.091 rumah warga dan lebih dari 1.000 hektare sawah di tiga kecamatan yaitu Cermi, Benjeng, dan Menganti Kabupaten Gresik berangsur-surut. Salah satu desa yang hingga kini masih tergenang banjir adalah desa Bobo, kecamatan Menganti. Sejumlah rumah warga masih tergenang banjir setinggi 25 cm. Meski banjir mulai surut, badan penanggulangan bencana daerah Gresik masih memperlakukan status tanggap darurat. Selasa siang BPPD distribusikan seribu nasi bungkus untuk korban banjir. Selain itu, Pemkap Gresik berharap dan meminta kepada warga agar lebih tanggap darurat apabila terjadi banjir susulan. Tim Liputan Selamat menikmati.